Al-Fatihah Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru Fi'il Minahwi Dan kita akan melanjutkan pelajaran tentang maf'ulbi halaman 56 ya Tentang ta'diyatul fi'lil lazimi Ya ta'diyatul fi'lil lazimi itu bagaimana caranya kita menta'diah, menjadikan muta'di fi'l yang lazim Ada tiga cara ya, yang pertama Bilhamzati Dengan menambahkan hamzah Maksudnya Fahu'ana wazni af'ana Itu dengan ya memasukkan fi'l lazim itu ke dalam pola af'ana Contoh misalnya Khoreja artinya keluar dengan fi'l lazim ya Kita ubah menjadi muta'di Memasukkan ke dalam pola af'ana menjadi Akhoreja Akhoreja mengeluarkan Akhoreja keluar Akhoreja mengeluarkan Kemudian contoh lain lagi Cara yang kedua yaitu dengan Dengan memubahkan Ain fi'il Ya Mendobelkan Ain fi'ilnya maksudnya Fahu'ana wazni fa'ala Masukkan ke dalam pola Fa'ala Fa'ala yufa'iluk Contohnya Do'ufa Lemah Menjadi Do'afa Melemahkan Ya melemahkan Hasuna Baik Hassana Membaikan Ya Membaguskan Kaburah besar Kaburah Membesarkan Yang ketiga Diharfil jarrik Ya Dengan Cara Menambahkan huruf jar Misalnya Zahabah Artinya Kan pergi Ya Fi'il lazim Zahabtu Aku pergi Kalau ditambahkan huruf jarbi Ya Nanti Maknanya Berubah menjadi makna Fi'il muta'adi Yang artinya Bisa pergi Menemani Atau Mengantar Atau Membawa pergi Ya Misalnya Zahabtu Bizaidin Zahabtu Bizaidin Artinya Aku Mengantar Si Zahid Aku pergi Menemani Si Zahid Ya Atau Aku membawa pergi Si Zahid Jadi Zahidin Disitu Nanti Ya Diantara Bentuk I'robnya Adalah Zahidin Itu Mansubun Mahallan Majrurun Lapuan Ya Mansubun Mahallan Maksudnya Dia Mansub Dari Sisi Kedudukannya Karena Dia berkedudukan Sebagai Masuk Tapi Majrurun Lapuan Lapatnya Majrur Karena Didahul Oleh huruf Jar Ya Diantara Bentuk I'robnya Kemudian Safartu Aku Safar Tapi Kalau ada tambahan B Menjadi Safartu Bi'ani'in Artinya Diantara Artinya Membawa pergi Aku membawa pergi Si Ali Jitu Aku datang Ditambahkan B Jitu Bi'hasanin Ya Artinya Jabi Menghadirkan Jitu Bi'hasanin Aku Menghadirkan Si Hasan Ini Cara Mentak Tadiah Fi'il Lazim Tapi Untuk mentak Dia Fi'il Yang Lazim Itu Memang Kita Harus Merujuk Ke Kamus Tidak Bisa Kita Sembarangan Memubah Fi'il Lazim Menjadi Fi'il Muta'adi Dengan Memasukkan Ke Semua Bisa Ke Apa Namanya Ketiga Cara Ini Kita Harus Mengeceknya Kira 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 Pake Cara Yang Mana Untuk Menjadikan Dia Lazim Menjadi Muta'adi Apalagi Misalnya Yang Penambahan Huruf Jar Penambahan Huruf Jar Ini Nanti Hanya Huruf B Ada Huruf Huruf Yang Lainnya Yang Bisa Menjadikan Lazim Menjadi Muta'adi Dan Biasanya Itu akan Memubah Makna Dari Makna Yang Asal Kadang Bisa Memubah Makna Seperti Misalnya Zahab Bi Itu Bisa Artinya Menghilangkan Menghilangkan Seperti Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Zahab Allah Menghilangkan Cahaya Mereka Zahab Allah Bi 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 Nuri Wata Rokah Bi Artinya Menghilangkan Jadi Kita Sekali Lagi Untuk Kosa kata Arti Fi'il Dan Lainnya Arti Isim Dan Seterusnya Memang Kita harus Rajin-rajin Merujuk Kekamus Dan Terkadang Misalnya Sebuah kata Juga Dari Lazim Kemutah Adi Misalnya Bisa Masuk Kepula Tadi Af'ala Dan Fa'ala Tapi Ada konsekuensi Yang berbeda Seperti Mungkin sering Kita dengar Nazala Nazala Artinya Turun Nazala Mantar Atau Hujan Turun Nazala Kalau kita Ubah menjadi Bola Af'ala Nazala Artinya Menurunkan Bisa Juga Kepula Fa'ala Nazala Nazala Yunazilu Kalau Anzala Yunzilu Artinya Sama Menurunkan Kalau Anzala Itu Katanya Sering Disampaikan Oleh Para Ustaz Nantinya Sekali Turun Langsung Sekali Turun Tapi Kalau Nazala Itu Terjadi Secara Berurang-ulang Menurun Menurunkan Kalau terjemahan Bebasnya Menurun Menurunkan Seperti itu Jadi Kita harus Meru juga Ke kamus Kira-kira Muta adinya Yang mana Dari Bola-bola Fi'il Lazim Yang ada Cara Memutah Adikannya Masuknya Ke Mana Yang paling Populer Misalnya Dan juga Kita harus Hafalkan Fi'il-fi'il Yang Berpasangan Dengan Huruf Jar Beserta Maknanya Itu Terkadang Memberi Konsekuensi Yang Jauh Seperti Misalnya Rogiba Rogiba'an Itu artinya Membencih Kalau Rogiba'fi'il Artinya Mencintai Jadi beda Padahal Asal katanya Rogiba'an Rogiba'fi'il Rogiba'an Fi'il Perbedaan Huruf Jar Itu bisa Memberi Perbedaan Makna Yang Justru Berkebalikan Jadi Kita harus Rajin Untuk Menelah Buka-buka Kamus Dan juga Sekaligus Menghafalkannya Kalau bisa Kita catat Ada Sesuatu Hal Yang mungkin Aneh Bagi kita Kita catat Supaya Kita jadi Ingat Pada hari ini Yang bisa kita Bahas Semoga Bermanfaat Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh